Intro Dilansir dari situs rotus.com Indonesia menolak proposal yang diajukan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat intai maritim P-8 Poseidon mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia Penolakan ini dilakukan sebagai sikap netralitas Indonesia dalam konflik laut China Selatan yang menyeret dua negara adidaya dunia China dan Amerika Serikat Dikutip dari situs japantimes.co.jp Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebutkan kami tidak ingin terjebak persaingan ini Sebelumnya Indonesia juga dengan tegas menolak wilayahnya dijadikan pangkalan militer oleh China Dikutip dari situs poeindonesia.com Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual pada bulan September 2020 lalu menyebutkan bahwa sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri Indonesia maka wilayah Indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun termasuk China Berdasarkan Landasan Idil Pancasila dan Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif Bebas artinya negara Indonesia tidak memihak salah satu blok kekuatan yang ada di dunia Sedangkan politik aktif artinya negara Indonesia aktif dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia Apa bahaya dari pesawat P8 Poseidon ini? Jika berkeliaran bebas di wilayah Indonesia P8 Poseidon bisa dibilang sebagai pesawat intai maritim tercanggih di dunia yang dibekali dengan radar dan sensor canggih serta dilengkapi dengan berbagai macam senjata seperti rudal dan torpedo Radar Surveillance AN-APY-10 buatan Raytheon yang terpasang pada pesawat ini mampu mendeteksi, mengklarifikasi dan memilah berbagai emisi elektronik lawan Radar ini bahkan dapat mendeteksi perahu kecil dari ketinggian terbang maksimum 12,5 km Selain itu, Sidon dilengkapi sensor MX-20HD Digital Electronic Optical Infrared sebagai penuntun laser pada rudal Pesawat ini dapat mengudara selama 6 jam untuk rentang wilayah 1100 km dan 4 jam untuk rentang wilayah 2220 km Untuk membruk kapal selam pesawat ini juga dilengkapi dengan 3 peluncur putar Sonoboy yang dapat meluncurkan 30 buah sonar ini ke dalam laut Sonoboy merupakan perangkat vital untuk mendeteksi keberadaan kapal selam baik secara aktif maupun pasif Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan sensor hidrokarbon yang bisa mendeteksi uap bahan bakar kapal selam Kelebihan lain dari pesawat ini adalah mampu menggotong total 10 ton senjata Senjata yang dibawa pun bukan kaleng-kaleng Seperti rudal antikapal AGM-84 Harpoon Rudal udara ke darat AGM-84 Slammer Torpedo MK-54 Ranjau laut MK-52 dan bom laut Selain itu, pesawat ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang memungkinkan untuk mengendalikan pesawat tak berawak Kabar penolakan ini tersiar di tengah proses negosiasi Menhan Prabowo di Amerika Serikat untuk mendapatkan alusista canggih incaran Indonesia seperti jet tempur F-35 jet tempur F-16 Piper MP-22 Osprey CH-47 Sinuk bahkan Indonesia sendiri dikabarkan tertarik dengan pesawat intai maritim canggih ini untuk menggantikan peran pesawat intai maritim strategis di sekadron 5 Camar Emas yang saat ini diperkuat dengan 3 pesawat Boeing B-737 Surveillance dan 1 pesawat supporting yang sudah mulai menua kita lihat apakah keputusan Indonesia menolak permintaan Amerika Serikat untuk mengizinkan pesawat intai maritim P-8 Poseyden mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia ini akan berpengaruh pada keputusan Amerika dalam mengizinkan penjualan alusista yang diincar Indonesia bagaimana menurut pendapat sahabat tentang berita penolakan Indonesia untuk mengizinkan pesawat intai maritim mendarat dan mengisi bahan bakar di wilayah Indonesia ini silahkan tuliskan pendapat sahabat di kolom komentar video ini untuk berlangganan video terbaru dari channel ini silahkan klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di pinggirnya sampai berjumpa lagi di video-video menarik lainnya hanya di channel youtube sahabat 6-2 selamat menikmati